selamat menikmati selamat pagi 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 assalamualaikum selamat pagi amin selamat pagi selamat pagi selamat pagi salamat pagi salamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi salamat pagi salamat pagi salamat pagi salamat pagi salamat pagi salamat pagi selamat pagi salamat 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 pagi selamat pagi salamat pagi dari kondisi kita berharap berdiskusinya sekitar itu terus juga nanti mungkin ada pemaparan materi dari Tok Haris yang kait dengan mekanisme dan post akreditasi yang ini akan disampaikan oleh Tok Haris yang khusus dari materi yang dari ban sistem atau ban pusat jadi mungkin nanti jika di akhir materi ada sesi di Tanya Daud kita akan memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk berdikusi atau menanyakan sesuatu yang terkait dengan materi-materi yang beliau sampaikan terkait mekanisme dan post akreditasi baik Bapak Ibu Asesor peserta, saya juga tidak memperpanjang pembukaan saya akan mendampingi Tok Haris selama sesi kami berikan waktu kepada Tok Haris untuk menyampaikan materi dan segala sesuatu yang dirasakan perlu silakan terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ketua Ban SM Provinsi Jambi Bapak Sekretaris seluruh anggota seluruh anggota BAN SM para peserta penguatan asesor dan seluruh adik-adik dari sekretariat hadirin dan hadirat yang saya hormat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbi Al-Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan dirum salin saya dengan Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi at-sumai pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat idul fitri mohon maaf lahir dan batin dan sekaligus saya juga menyampaikan pesan ke Pak Ketua Ban SM Pak Tony Pak Haridin kepada kita semua baik kepada seluruh anggota BAN SM protensi Jambi maupun seluruh peserta penguatan ini semoga kita diberi kesahatan keberkahan dan tentu saja kuatan untuk memaksimakan tugas-tugas nasional yang masih tetap diberikan kepada kita semua Mbak Bimu sekalian yang saya hormati saya ingin menyampaikan pertama apresiasi saya kepada Mbak SM Jambi karena kalau tidak salah yang pertama melakukan penguatan ini adalah kita di Jambi yang provinsi lain itu nanti masih menyusul hari ini siang ada yang besok dan bahkan ada yang masih minggu depan jadi ini adalah satu antisipasi yang sangat bagus sekali karena kita semua bisa melakukan kegiatan ini lebih cepat artinya ada konsekuensi nanti di kemudian hari juga bahwa insya Allah barangkali nanti akan ada percepatan juga dalam proses-proses akreditasi kita pada tahap berikutnya dan inilah yang selalu kita harapkan sesungguhnya tapi sekaligus ini yang berbeda dengan tahun olang karena tahun yang lalu itu agak mundur dari jadwal kita karena penetapan instrumennya memang agak mudur tapi tahun ini penetapan instrumennya sudah ada dan saya ingin menyampaikan kepada lalu saya lihat bahwa sama sekali tidak ada perubahan peraturan menteri tentang KISP 2020 jadi tidak ada satu pun kata-kata perubahan meskipun ada satu dua yang ingin apa namanya ingin mengharapkan adanya perubahan tetapi Banesem menutup kunci ini karena tidak mudah melakukan perubahan itu karena harus mengelaraskan berbagai komponen harus melalui keputusan menteri dan itu tidak mudah untuk kita lalui seperti tahun yang lalu itu panjang sekali riwayat untuk bisa melakukan proses penetapan sehingga bagi sekalian yang pertama saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa ISP ini adalah kalau kita sebut harga mati ISP ini sudah harga mati tidak bisa lagi kita tawar-tawar yang problem saya kira nanti yang menjadi sasaran penguatan kita adalah bagaimana ISP ini ditafsirkan dengan baik oleh para sesor dalam bentuk atau cara bagaimana kita bisa mengumpulkan data dengan sebaik baik maka karena itu fokus dari penguatan kita ini adalah bagaimana kita bisa melakukan penggantian data dengan baik dengan cermat dengan menggunakan teknik-teknik wawancara dokumen kemudian observasi dan fokus grup atau angket dalam cara-cara yang dilakukan dalam dua mekanisme kalau tidak salah pertama daring dan ini yang saya kira menjadi satu masalah besar yang kita hadapi kita agak sulit mengoptimalkan pengumpulan data itu dengan mekanisme-mekanisme daring sehingga nanti kita mengharap adalah kalau misalnya observasinya tidak bisa kita optimalkan maka kita harus bisa memperkuat di dalam penggantian datanya dengan teknik-teknik dokumentasi atau juga teknik-teknik wawancara dan itu harus kita lakukan untuk memberikan dasar perkembangan yang iya yang objektif untuk memutuskan untuk memutuskan hal-hal apa yang akan mungkin terjadi dalam proses-proses kedetapan kreditasi satuan kedudukan nah yang kedua adalah tentu yang menjadi tantangan kita juga adalah bagaimana membuat profesional jatuh membuat keputusan-keputusan yang penting berdasarkan data-data ilmiah yang diperoleh di lapangan nah konsepnya adalah Bapak-Ibu sekalian tidak mungkin seorang aksesor membuat eksprovisional judgment kalau tidak didasari kecukupan data dipindih tidak mungkin kita bisa melakukan pertimbangan pertimbangan keputusan-keputusan dengan hanya sekedar melihat menduga apalagi kalau hanya menerawang cara-cara dulu itu boleh kita langsung itu diterawang saja kira-kira kalau begini kira-kira ini pasti tidak beres yang namanya profesional adjustment itu adalah betul-betul kita membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta ilmiah karena ini ada konsekuensi kemudian konsekuensinya adalah apa konsekuensinya adalah kita nanti tidak bisa merumuskan rekomendasi yang tepat karena kita tidak bisa menemukan berbagai kelemahan-kelemahan dari satuan pendidikan dalam kasus-kasus yang lain barangkali karena profesional judgment tidak jalan maka rekomendasinya juga seadanya dan bahkan rekomendasi rekomendasi itu disusun dengan meng-copy-paste dari rekomendasi sekolah lain nah ini amat sangat berbahaya karena semua hal-hal seperti ini itu ketahuan sama-sama sekalian oleh BAN SM pusat kita tahu semua bahkan tidak usah sampai pusat kita juga kemarin tahun lalu berdiskusi di BAN SM Jambi bagaimana banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi karena adanya kesamaan skor bahkan mungkin boleh jadi antara asesor 1 dan asesor 2 saling apa namanya mem-copy-paste saja mulai skornya sampai pada rekomendasinya dan itu sama sekali kita khawatirkan bahwa itu tidak memberikan dasar-dasar yang objektif bagi asesor dalam menguat keputusan kebutuhan final yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan nasib satuan pendidikan kita selama 5 tahun nah itu tentu saja hal-hal seperti itu kita sangat harapkan untuk bisa kita lanjutkan lebih baik dan tentu yang ketiga adalah untuk mengingatkan saja kepada kita semua tentang kode etik asesori nah kami beruntung tentu saja tahun lalu itu tidak banyak laporan tentang penyimpangan penyimpangan norma etika dari asesor mungkin karena peristiwanya terjadi secara luring eh daring nah tapi tahun ini karena ada juga mekanisme tambahan ya ada luring dan ada daring maka ini perlu juga kembali kita ingatkan kepada para asesor bahwa kredibilitas pelanggaran norma etik adalah hal-hal yang perlu kita berperhatian dan katakan agar semakin baik dalam proses implementasi akreditasi kita ke depan nah baik sekalian izinkan saya melaparkan ini ya mungkin tidak terlalu lama 20 menit lah kira-kira nanti kita diskusi supaya bisa mengakomodasi semua kita bisa diskusi kita bisa juga meleparkan karena terus perang saja Bapak Ibu sekalian materi kita ini adalah materi yang Bapak Ibu sudah apa namanya sudah ketahui semua bahkan post kita tahun 2021 ini relatif tidak berbeda jauh dengan post 2020 kecuali bahwa nanti yang akan membedakan bahwa kita akan memberikan dua skema sisi terima kasih yaitu sisi tasi buring untuk prioritas prioritas kita lalu kemudian kita melakukan sisi tasi dari untuk SM ketuan sekolah dan yang sudah habis masa akributasinya sembari kita juga menyiapkan satu skenario juga bagi kalian untuk otomasi jadi tahun ini kita akan berharap akan ada tiga skenario akributasi satu tetap kita luring dua daring dan tiga adalah kita menggunakan otomasi tapi otomasi ini masih kita diskusikan terus kita akan mapangkan terus terutama dalam menemukan variabel-variabel penentu untuk bisa menetapkan status akributasi dari satu penelitian tanpa kita melakukan sisi tasi bagi kalian penyelenggeran akreditasi pada dasarnya kita akan mengakibatkan adanya perbedaan proses dan hasil selama ini maksudnya sehingga tidak menggambarkan pencapaian standar yang itu yang kita mau hindari mengapa perlu ada kos tidak ada variasi variasi yang tidak dan pos yang kita maksud ini tidak lain dari apa yang delapan langkah ini langkahnya itu tidak berubah tetap delapan langkah nah tujuan dari pos ini adalah memberikan penoman standar mekanisme dan proses akreditasi dua menjelaskan langkah kegiatan secara percinsi peratur dokumentasi dan terukur yang ketiga menjelaskan peran tugas fungsi tanggung jawab dan mengenal pihak-pihak yang terkait dengan akreditasi dan yang keempat adalah menjamin objektivitas pelaksanaan pinerja dan saksi akreditasi jadi kalau kita nanti di AIDIF oleh BPK misalnya oleh TKRAT kita sudah punya dasar bahwa sepanjang kita melakukan delapan langkah-langkah ini maka keputusan-keputusan itu dapat kita terkait itu biasanya dilakukan proses seperti ini nah misalnya isi dari rincian unsur-unsur pos itu pertama itu rasionalnya apa yang lapar belakang kemudian tujuan dan yang ketiga adalah ruang lingkup yang menjelaskan tentang cakupan kegiatan kemudian waktu dan waktu dan tempat menjelaskan lama dengan waktu dan tempat pelaksana berapa 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 jam itu semua kita absolut kemudian rincian unsur-unsur pos itu berkaitan dengan ada tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak kemudian langkah kejamannya kemudian dokumen yang dikenikan dan yang keempat itu adalah menjelaskan produk dan keluaran kelaksanaan kegiatan itu bapak ibu sekalian kemudian nah ini yang gambar kita jadi proses-proses kegiatannya itu kita bisa melihatnya dalam 8 langkah 8 langkah ini adalah 8 langkah ini adalah 1 sosialisasi IFT dia langkah kedua asesmen kecukupan kalau dia layak misikasi kita akan lanjut ke nomor 3 kalau tidak layak ada pemberitahuan kepada SM dan pada umumnya yang kita fisikasi itu adalah yang sudah dianggap memiliki kelayakan memiliki istilahnya itu cara mutlak yang memang benar-benar harus dikenikan nah kemudian fisikasi yang kita tafsirkan fisikasi ini ada 2 cara fisikasi secara daring dan fisikasi secara luri ini yang menjadi perbedaan sedikit karena buat berubahan apa namanya ya suasana suasana covid ini benar-benar tidak lagi mencekal di tahun yang lalu karena saya juga merasa bahwa sudah banyak sehingga satuan pendidikan kita yang sudah beroperasi kembali sehingga ini akan mempermudah pekerjaan para asesor tapi andai pun nanti tidak ada PDM proses belajar mengajar tetap buka maka fisikasi itu tetap mungkin dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang lain seperti dokumen melakukan wawancara dan juga mengobservasi bagian-bagian terpenting dari ISP 2020 kemudian yang keempat validasi dan verifikasi kemudian verifikasi hasil validasi dan kegisunan rekomendasi di langkah 5 lalu di langkah 6 penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi langkah ke-7 pengumuman hasil akreditasi dan langkah ke-8 adalah penerbitan sertifikat akreditasi nah ini bagaimana sekalian yang kita lakukan nah sebelum sampai ke langkah ke-8 kalau ada satuan pendidikan yang keberatan ya yang keberatan bisa melakukan banding dan tahun lalu hasil akreditasi tahun 2020 itu kita juga sudah melakukan proses-proses banding kepada beberapa provinsi yang memang melakukan keberatan-keberatan terhadap sekolah-sekolah yang kemudian di di ajukan yang telah disisitasi jadi kita tetap akan membuka diri tetap pun suasana suasananya tahun ini adalah masih dalam suasana COVID nah bagaimana bisa langkah yang saya akan sampaikan jelaskan tidak semua 8 langkah saya kira yang terkait saja dengan posisi dan peranan asesor kita di langkah pertama ini tentu bukan menjadi bagian dari hal-hal yang berkaitan langsung dengan para asesor kecuali bahwa di nomor 4 perlu kita juga sampaikan kepada teman-teman bahwa sekolah-pandrasa itu sudah bisa mengunduh IISP 2020 dari situs web mempelajarinya kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk aku saya ingin menyampaikan bahwa webbam SM ini selalu terbuka sehingga kapan saja itu sebenarnya bisa di lihat tidak selalu nanti begitu jangan sampai tergopo-gopo apalagi kalau sudah diberitahu ya bisa melakukan proses-proses ini lebih cepat kemudian sekolah tetap menjadi sesara itu wajib melakukan pengisian daftar isian akreditasi melalui Pena SM termasuk mengungguan dokumen yang diperlukan nah ini yang selalu saya katakan bahwa asesor itu meskipun dibatasi waktunya melakukan visitasi dua hari tapi para asesor kita itu sudah bisa melakukan kegiatan sebelumnya membuat review-review dokumen yang sudah diunggah oleh satuan pendidikan kita melalui sistem yang kita buat karena disini memang menjadi satu kewajiban untuk kita bisa lakukan bahwa setiap satuan madrasa melakukan pengisian data isian sehingga Bapak Ibu kalian tidak perlu turun ke sekolah dengan kepala kosong sudah punya catatan-catatan dari dokumen-dokumen yang sudah disetarkan oleh satuan pendidikan nah kemudian langkah kedua asesmen kecukupan asesmen kecukupan ini ada dua pihak yang terkait yang pertama BAN SM Prevensy nah dimana BAN SM Prevensy ini menugaskan tim asesor sudah mulai bekerja disini untuk melakukan asesmen kecukupan ya tapi setiap sekolah madrasa dilakukan asesmen kecukupan oleh dua orang tim asesmen jadi sudah mulai bekerja disitu kemudian kedua Kepua BAN SM pertama Gopaban mengelola kenyataan asesmen kecukupan dengan menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen indikator pembunuhan mutlak indikator pembunuhan relatif hasil pengisian biat dan kelompatan dokumen yang diundak oleh sekolah memiliki melalui seskonah dan menantikan dan menolak tetap hasil asesmen jadi disini di langkah 2 ini sudah menjadi tugas dari BAN SM bersama asesor untuk bersama-sama melakukan review terhadap indikator pembunuhan mutlak indikator pembunuhan relatif hasil pengisian dia dan kelompatan dokumen yang akan ujungnya nanti membuat perkembangan apakah SM yang bersangkutan dapat dilanjutkan untuk visitasi atau atau tidak kemudian berikutnya adalah BAN SM menetapkan sekolah materasa yang akan visitasi berdasarkan rekomendasi dari asesor lagi BAN SM menugaskan seorang ketua tim asesor dan seorang anggota untuk melakukan visitasi pada sekolah materasa yang sebelumnya telah dilakukan ases kecukupan oleh yang bersangkutan lalu BAN SM menyiapkan dokumen dan administrasi yang dikenakan oleh asesor nah bagi kalian yang kedua asesor tugasnya apa disini nanti melakukan asesmen dan yang kedua melaporkan sesi asesmen kecukupan kepada sebuah tim BAN ini langkah kedua yang dipenuhi langkah ketiga adalah visitasi ke sekolah atau madrasa saya kira sama tadi sama dengan tahun yang lalu tugas asesor itu adalah melakukan visitasi ke sekolah madrasa memasukkan data hasil visitasi pada SISPENA mengisi berita acara melaporkan hasil visitasi PEMBAN SM dan menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasa melalui SISPENA ini persis sama dengan tahun yang lalu peran kepala sekolah juga begitu menerima asesor dalam melaksanakan visitasi menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai buku SISPENA kemudian memberi kesempatan asesor bertanya kepada warga sekolah madrasa sesuai dengan pilihan asesor kemarin itu tahun lalu banyak sekali problem yang kita dati di dalam melakukan melancara kepada para pihak sekolah karena seringkali kalau kita bertanya ke siswa itu didampingi oleh guru begitu siswa-siswa kita ditanya sambil menjawab sambil menengok ke gurunya seolah-olah takut memberikan penjelasan cara objek nah ini teman-teman para asesor nanti mohon dicari kiat-kiat cara-cara buju ini gimana caranya supaya apa namanya siswa-siswa kita ini tidak merasa diintimidasi dalam memberikan jawaban-jawaban kepada para asesor kita kemudian mengisi berita cara siswitasi kemudian mengisi kartu pendali proses siswitasi dan di sini saya kira full langkah ketiga kita ini para asesor kita sangat berkepingan dalam melakukan proses siswitasi di langkah keempat validasi dan verifikasi hasil di situ juga ada kaitan dengan peran asesor nomor tiga di mana asesor melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi hasil siswitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketekuan setiap satuan pendidikan dipalidasi oleh dua orang asesor ini di langkah keempat kelima verifikasi hasil validasi nah di sini terkait sudah menyangkut pan utama dari ban SM provinsi bersama ban SM akan bersama-sama melakukan verifikasi dan terhadap hasil validasi dan juga berkaitan dengan penyusunan rekomendasi jadi secara spesifik peran apa namanya asesor di sini tidak ada tetapi kadang-kala ketika kita melambut kreditasi kita butuh lagi meragukan kita masih seringkali meragukan hasil-hasil kreditasi dari asesor sehingga kita perlu kadang-kadang mengkonfirmasi kembali kepada tim asesor untuk memastikan tentang skor satuan pendidikan yang bersakit ada banyak alasan kita membuat verifikasi verifikasi yang pertama adalah kalau terjadi selisih nilai yang cukup ekstrim antara asesor satu dan asesor dua yang kedua kalau kita membapati data penelayan atau kesimpulan asesor itu berbeda jauh dengan fakta hasil akreditasi satuan pendidikan sebelumnya misalnya sebelumnya dapat A baru ini turun jadi B itu kita perlu apa namanya kita perlu memastikan betul bahwa penurunan ini tidak membuat kita dibanding nanti atau diizi lagi oleh satuan pendidikan jadi semata-mata prosesnya seperti itu sehingga setipun asesor di sini tidak tertulis peranannya di langkah lima tapi kadang-kadang masih kita seringkali tanyakan untuk memastikan bahwa proktor yang kita berikan itu adalah betul-betul sesuai dengan fakta dan realisas yang terjadi pada hak yang itu kemudian langkah kanan penetapan hasil ini sudah semata-mata pekerjaan buat BAN SM pihak yaitu melakukan kleno dalam rangka penetapan hasil akreditasi kemudian langkah ketujuh pengumuman hasil akreditasi seperti Bapak-Ibu sekalian yang ketahui bahwa ketika sudah ditetapkan BAN SM menginginkan hasil akreditasi pada situs web BAN SM 3 hari setelah penetapan hasil akreditasi jadi kalau cepat jika misalnya proses akreditasi selama tahun ini boleh jadi juga hasil pengumumannya kita juga tetapkan lebih cepat meskipun nanti dasar berlampingnya tetap pada tahun yang akan datang misalnya kalau apa namanya kalau penetapan akreditasi jenis misalnya berlaku sampai Desember maka penetapannya kita lakukan pada Januari tetapi pengumumannya sudah bisa kita lakukan bagi kalian yang saya hormati terakhir ini adalah penetapan sertifikat akreditasi rekomendasi Alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini setelah kita membuat sertifikat elektronik hampir pasti tidak ada masalah dengan penerbitan sertifikat ini karena satuan pendidikan sendiri yang akan mencetak sendiri sertifikat dan sebagainya dan inilah keunggulan yang kita papai dengan model sertifikasi akreditasi elektronik dan termasuk jangan lupa ada rekomendasi yang juga disampaikan melalui sespenat dan itu mohon jangan sampai sertifikatnya diperoleh tapi rekomendasinya dilupakan itu juga perlu diingatkan oleh satuan pendidikan untuk bisa memenuhi atau juga bisa mengunduh apa namanya rekomendasi rekomendasi yang dibuat oleh para asesor kita nah bagi sekalian ini adalah teknis-teknis yang nanti akan kita kirim saja kepada banyak saya kalau bisa pelajari tetapi garis sebesarnya materi ini adalah kembali kepada 8 langkah utama 8 langkah utama yang harus diperjuangkan untuk bisa dilaksanakan dan kembali di sini adalah langkah-langkah ketiga sebagai contoh adalah langkah-langkah yang mungkin menjadi contoh saja di dalam proses-proses implementasi kegiatannya di lapangan yang diperlukan oleh para asesor kita nah ini terlalu banyak materinya sehingga saya akan tutupkan di sini kita bisa manfaatkan untuk bisa berdistursi dan untuk sementara Pak Adi saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum